Intro Ketika kecantikan, kecerdasan, kekuasaan, dan cinta bersatu dalam satu sosok maka tentu saja kita akan membicarakan salah satu ratu paling berpengaruh di masa keemasan Daulah Usmania yaitu Hurem Sultan atau Rokselana Hurem Sultan atau Rokselana atau yang di dunia Arab disebut dengan Huyam dikenal dengan beberapa sebutan dan nama di dalam sumber sejarah Daulah Usmania, dia dikenal sebagai Ratu Hurem Sultan nama ini dalam bahasa Turki memiliki makna seorang wanita yang tertawa atau tersenyum di dunia Eropa Hurem Sultan dikenal dengan Rokselana atau Roksolina yang memiliki makna seorang wanita yang mulia sebagian sumber juga menyebut Rokselana dengan nama Anastasia Hurem Sultan berasal dari daerah Rohatin di Ukraina ayahnya ialah seorang rahib atau pendeta Ukraina dia ditangkap oleh pasukan Mongol di dalam suatu penyerangan hingga akhirnya dijual atau dihadiahkan kepada keluarga istana Daulah Usmania di Topkapi ada perbedaan pendapat tentang agama Hurem Sultan sebelum Islam sebagian berpendapat bahwa dahulu Hurem beragama Nasrani dan ayahnya ialah seorang pendeta Kristen Ortodoks namun ada pula yang berpendapat bahwa Hurem dahulu ialah seorang Yahudi apapun agamanya pada akhirnya Hurem Sultan akhirnya memeluk agama Islam dan menjadi seorang muslimah setelah menikah dengan Sultan Sulaiman Al-Qununi namun karena sebelumnya Hurem beragama Nasrani dia pun tetap dituduh memanfaatkan posisinya untuk menjatuhkan Daulah Usmania dan membelak kepentingan negara-negara lain Rokselana akhirnya berhasil memberikan pengaruh yang sangat kuat kepada suaminya Sultan Sulaiman Al-Qununi pengaruhnya terhadap Sultan Sulaiman Al-Qununi begitu melegenda sehingga seorang diplomat Austria dan Syaom menceritakan tentang Rokselana bahwa semua permintaan Rokselana dikabulkan oleh Sultan Sulaiman tanpa syarat atau ikatan apapun Hurem Sultan lah yang memerintahkan untuk memindahkan tempat harem kekaisaran Usmani dari Istana Bazit ke Istana Topkapi agar lebih dekat dengan Sultan dia juga memerintahkan untuk membuat pintu baru dari kediaman Sultan ke harem kekaisaran sehingga dua tempat tersebut menjadi tidak terpisahkan sedangkan Duta Besar Austria berkomentar Gizan Daposbek yang bertugas di Turki Usmani tahun 1555 sampai 1562 Masehi bahwa Hurem Sultan atau Rokselana telah berhasil mengambil hati Sulaiman Al-Qununi dan memberikannya beberapa putra maka Sultan Sulaiman pun memberikannya mahar yang khusus hal ini tentu saja menjadikannya istri yang resmi dan sah dari Sultan Sulaiman Al-Qununi yang perlu kita ketahui ialah bahwa Rokselana berhasil mewujudkan berbagai ambisinya berkat kecantikan, kecerdasan, dan rasa cintanya kepada Sang Sultan Rokselana dan Sultan Sulaiman mengungkapkan cinta mereka melalui baik-baik syair dan surat-surat cinta Rokselana menuliskan dalam salah satu suratnya Wahai Tuanku, sesungguhnya ketidakhadiranmu telah menimbulkan api yang tidak kunjung padang sayangilah ruh yang tersiksa ini bersegeralah menjawab surat ini karena dalam jawaban itu ada sesuatu yang meringankan sakitku Tuanku, ketika engkau baca suratku engkau akan membayangkan seandainya engkau menuliskan ungkapanmu tentang rindumu Pada tahun 2011 di Turki diadakan pameran bertajuk cinta para Sultan dalam pameran tersebut ditampilkan tujuh surat cinta yang ditulis oleh Rokselana untuk Sultan Sulaiman Sedangkan anak-anaknya Rokselana dikaruniai lima orang anak Mereka ialah pangeran Muhammad dan putri satu-satunya Mirima Pangeran Salim yang kelak menjadi Sultan Daulah Usmania dan dikenal sebagai Sultan Salim II Lalu pangeran Bayazid dan pangeran Abdullah Lalu pada tahun 1531 Masehi dia melahirkan seorang anak lagi yaitu pangeran Jahankir Rokselana mengeluarkan segala usahanya untuk mematikan api cinta Sultan Sulaiman terhadap wanita-wanita lainnya seperti Mahduron Sehingga ibunda dari Sultan Sulaiman Al-Qununi yaitu Aisyah Hafsah ikut andil dalam menenangkan perselisihan antara kedua istri Sultan Sulaiman tersebut Hingga pada tahun 1535 Masehi setelah wafatnya Ratu Aisyah Hafsah perselisihan antara keduanya menjadi semakin tajam hingga terjadi perselisihan fisik dengan tangan antara keduanya Perselisihan terakhir yang paling parah menyebabkan cedera fisik pada Hurem sehingga membuat Sultan Sulaiman memutuskan untuk memindahkan Ratu Mahduron ke Manisa bersama putranya Mustafa Meskipun hal itu tentu saja merupakan bagian dari protokolir istana sebagai persiapan bagi Pangeran Mustafa untuk menerima kekuasaan sebagai putra mahkota Roksalana dianggap sebagai sosok yang turut berjasa mendukung karir Rustum Basha seorang pejabat asal Kroasia yang akhirnya dipercaya menjadi menteri perang di masa Sultan Sulaiman Al-Qununi Bahkan dukungan Roksalana untuk Rustum Basha tampak jelas saat Roksalana mendorong Sulaiman Al-Qununi untuk menikahkan putri satu-satunya dengan Rustum Basha Selanjutnya Rustum Basha diangkat sebagai Sodrul Azwam atau Perdana Menteri juga dengan dukungan Roksalana Setelah wafatnya Sodrul Azwam sebelumnya yaitu Yasir Basha Roksalana dituduh memiliki peran dalam mempengaruhi suaminya Sultan Sulaiman untuk menghukum mati putra mahkotanya yaitu Pangeran Mustafa Hal ini juga tentu saja dengan dukungan dari Sodrul Azwam Rustum Basha yang karirnya banyak dibantu oleh Roksalana Rustum Basha memanfaatkan keberangkatan Pangeran Mustafa bersama salah satu pasukan untuk memerangi Daulah Safawiyah Rustum Basha memberikan informasi kepada Sultan Sulaiman mengabarkan bahwa putra mahkotanya Pangeran Mustafa bersama pasukan yang setia kepadanya berniat melakukan kudeta terhadap Sultan Sulaiman Maka pada tahun 1553 Masehi Sultan Sulaiman yang juga sedang bersiap-siap memerangi Daulah Safawiyah memanggil Pangeran Mustafa ke kemahnya dan saat sang putra mahkota memasuki kemah ayahnya tersebut Pangeran Mustafa ditangkap dan dicekik dengan benang sutra hingga wafat Ada yang berpendapat bahwa Sultan Sulaiman menghukum mati putranya dengan fatwa palsu dari mufti Islam Abu Sumud Afandi Dikisahkan bahwa Sultan Sulaiman menulis surat kepada mufti dan mengatakan bahwa saat seorang hamba sahaya ditinggal pergi oleh tuannya dan tuannya menugaskan seorang hamba sahaya tersebut untuk menjaga hartanya lalu hamba sahaya tersebut mencuri harta tuannya dan mengancam jiwa anak-anak dan perempuannya maka apakah hukuman yang tepat untuk hamba tersebut? Maka mufti menjawab bahwa hukumannya ialah hukuman mati Sebagian berpendapat bahwa jawaban tersebut membuat Sultan semakin yakin untuk menjatuhkan hukuman mati kepada putranya tersebut sebagai bentuk kias bahwa pengkhianatan seorang hamba sahaya sama saja dengan pengkhianatan seorang anak terhadap ayahnya Posisi Hurem Sultan yang strategis membuatnya memiliki peran strategis di dalam pemerintahan Dia pun berinisiatif melakukan berbagai wakaf dan kegiatan sosial dan kemanusiaan di berbagai wilayah hingga mencakup wilayah Haromain dan Palestina Salah satu kontribusinya ialah dibangunnya masjid dan dua madrasah dan rumah sakit untuk wanita yang dibangun di Istanbul termasuk kamar mandi untuk orang-orang yang sholat di masjid Haya Sofia Purim Sultan juga mewakafkan hartanya untuk memberi makan orang-orang miskin dengan gratis di Palestina Hingga kini wakaf Rokselana yang diwakafkan tahun 1552 Masehi itu masih memberi buka puasa di bulan Ramadan bagi umat muslim yang membutuhkan baik dari kalangan orang miskin, para perantau, dan lain sebagainya Purim Sultan juga memiliki gaya busana yang khas yang menjadi inspirasi bagi wanita-wanita pada zamannya masa sakit dan kematiannya diawali dengan wafatnya dua putranya Muhammad dan Jahankir sejak saat itu Hurim berada dalam kondisi yang kurang sehat dan sakit kematiannya yang mendadak membuat sebagian orang berteori bahwa dia diracun oleh seseorang yang merupakan orang dekat Ibrahim Basya sebagai bentuk balas dendam atas dorongan Hurim Sultan untuk menghabisi Perdana Menteri Ibrahim Basya Hurim Sultan wafat pada 15 April 1558 Masehi dia dimakamkan di makam yang berada di Masjid Sulaimani dan kelak Sultan Sulaiman dimakamkan di samping makam istrinya Hurim Sultan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!